selamat menikmati merek jam tangan dari Jepang engagement video gue pasti lebih tinggi daripada video-video yang lain gak usah mainstream kayak Seiko deh kayak kemarin pun gue bawain Corona Tokyo engagementnya lumayan tinggi ada apa dengan produk-produk Jepang khususnya jam tangan apakah karena Japanese craftsmanshipnya bisa jadi oke ada satu merek Jepang lagi yang belakangan ini memang lagi lumayan gue perhatiin mereknya adalah Kuo yang berbasis di Kyoto disini kita gak bicara merek yang udah ada dari puluhan tahun yang lalu merek Kuo ini baru berdiri di bulan April tahun 2020 di sebuah kota kultural di Jepang yaitu Kyoto sang founder bernama Kenji Uchimura memang dari awal sudah suka dengan dunia horologi dan dia begitu bangga dengan tradisi Japanese craftsmanship kalau bicara pembuatan jam tangan maka dia pun mulai membangun sebuah Japan Watch brand yang dia kasih nama Kuo waktu itu gue pikir bacanya Kuo lalu gue tanya tuh sama foundernya kenapa namanya Kuo terus dia bilang lu bacanya aja salah harusnya Kuo bukan Kuo dan ternyata nama Kuo ini diambil dari nama panjangnya sang founder plus tanggal juga bulan lahirnya Kenji Uchimura October 8 yang dia sudah mulai rancang mereknya sejak tahun 2010 ketika waktu itu dia masih ngambil kuliah bahasa di London memang agak narsis sih dan kata Kuo ini memang kedengerannya seperti kosa kata Jepang walaupun setelah gue cek memang gak ada satupun kosa kata Jepang yang ada kata Kuo-nya lalu digabungin sama nama kotanya Kuo Kyoto menjadikan nama merek ini kedengerannya Jepang banget tujuan Kenji Uchimura membuat merek Kuo ini ternyata simple banget yaitu untuk membuat high quality classic design watches made in Jepang jadi harus high quality harus classic designnya dan harus dibuat di Jepang dengan membawa tradisi Japanese craftsmanship makanya kalau kalian perhatiin model-modelnya gak terlalu hingar-bingar cenderung simple dan klasik karena memang itulah tujuan Kenji Uchimura membangun merek Kuo ini kenapa sih Kenji Uchimura sangat terinspirasi sama classic design watches ini ceritanya ketika waktu dia masih di London dia masuk ke toko jam tangan antik disitulah ketertarikan terhadap klasik desainnya muncul setelah dia melihat beberapa jam tangan hand-wound keluaran 1940 sampai dengan 1970-an di toko tersebut lalu setelah lulus kuliah Kenji Uchimura pulang kampung ke Kyoto dan membangun Kuo sebagai Japan Watch Brand mewujudkan impiannya dengan membangun sebuah konsep high quality classic design made in Japan jadi seluruh proses pembuatan jam tangan ini 100% dilakukan di Jepang sejak rilis pertama bulan April tahun 2020 model pertama yang dibuat oleh Kuo adalah Old Smith 90-001 yang sangat terinspirasi dari desain jam tangan keluaran tahun 1960-an khas dengan sub-dial detik yang ada di posisi bawah dial selain itu juga tanpa fitur tanggal mereka bikin beberapa varian dari mulai bermain warna dial marker juga jenis strapnya buat model pertamanya Kuo utilize movement buatan Seiko yaitu movement quartz caliber VD-78A lalu model kedua yang kebetulan gue punya adalah Old Smith 90-002 yang terinspirasi dari British Military Watches yang hadir sekitar tahun 1940 sampai 1970-an simple, klasik, dan tanpa tanggal mereka juga buat dalam beberapa varian baik dari warna dialnya maupun opsi strapnya atau braceletnya dan buat model yang satu ini mereka utilize movement automatic buatan Seiko juga yaitu kaliber NH38A Node selain itu Kuo juga bikin beberapa model lain kayak model Holborn, line up buat cewek, dan model Royal Smith yang keduanya utilize movement buatan Citizen yaitu Miota tapi sayangnya kedua model ini kebetulan gue gak ambil cuman dua model pertamanya doang yang gue perkenalkan ke pasar Indonesia dari kedua model yang udah gue inspect dalam seminggu ini kalau menurut gue walaupun jam tangan ini bukan handmade nuansa Japan craftsmanshipnya tetap ada build coatingnya bagus shiningnya juga dapat dan finishingnya juga rapi banget seperti yang kalian lihat bagian crownnya simple, tanpa crown guard geriginya juga rapi dengan logo Kuo yang di-ingraff di permukaan crownnya sementara buat bagian casebacknya si Kenji ini bener-bener pengen bikin semuanya serba simple gak dibuat exhibition simple solid polish caseback dengan ingraffing spesifikasi juga branding di bagian tengahnya berikut adalah spek teknis dari kedua model Old Smith selamat menikmati selamat menikmati salah satu resiko yang terbesar dengan membuat sebuah jam tangan yang berkonsep simpel seperti ini adalah semua perhatiannya akan tertuju ke dialnya sehingga harus bisa membuatnya bener-bener bagus secara finishing terutama dan itulah yang dilakukan oleh merek Kuo ini seperti yang kalian lihat detail-detail marker di dialnya bener-bener rapi cutting jarumnya juga rapi dan semua huruf-huruf yang minimnya pun mereka buat dengan sangat rapi secara pribadi gue lebih suka yang Old Smith 90-002 karena kelihatan lebih dynamic aja dialnya marker-markernya tegas, finishingnya rapi, handsnya rapi dan railway menu trackingnya ini yang bikin model yang satu ini lebih kelihatan dynamic dan sedikit sporty ditambah lagi untuk beberapa variannya dialnya mereka buat texturize dan seperti yang kalian lihat sendiri eksekusi dialnya bener-bener bagus dan rapi sepertinya memang Kenji sang foundernya bener-bener mempertahankan tradisi Japanese craftsmanship buat jam tangan yang dia buat karena memang cuma bagian itu yang bisa ditonjolkan dari sebuah jam tangan berkonsep simpel seperti ini nah bagian ini yang paling penting sebenernya kalau bicara spesifikasi gue yakin kalian udah tahu semua mungkin tadinya banyak orang yang nyangka kalau merk Kuo ini jam tangan-jam tangannya dihususkan buat kaum perempuan karena diameternya kecil cuma 35mm padahal nggak juga karena inspirasinya sekali lagi adalah jam tangan-jam tangan klasik yang keluar di era tahun 1940 sampai dengan 1970-an yang memang diameternya kecil yang lazim disebut boy size dan ini cocok buat kalian yang punya pergelangan tangan kecil kayak gue ukurannya bener-bener pas aksen klasiknya juga dapat banget tipis dan nyaman banget buat dipakai merk Kuo ini juga memberikan opsi bead of rice bracelet sengaja dibuat nggak pakai end link biar kelihatan lebih klasik pocket shot cakep banget very simple dan kelihatan elegan dari semua yang tadi udah gue bahas ada beberapa hal yang memang sengaja gue taruh di belakang karena memang bakal masuk ke pembahasan pro dan kontra atau hal positif dan hal negatif dari jam tangan buatan Kuo ini gue mulai dulu dari hal yang negatif versi gue jadi kalian bisa berbeda yang pertama kalau menurut gue adalah size issue buat yang punya pergelangan tangan kecil kayak gue ini bukan masalah tapi diameter 35mm memang terlalu kecil buat yang punya pergelangan tangan gede kalau menurut gue diameter 38mm atau 39mm lebih masuk akal buat hampir semua ukuran pergelangan tangan selain itu dengan diameter sekecil 35mm ini lebar lugnya juga akhirnya menjadi issue cuma 18mm jadi agak susah buat mencari strap penggantinya oke lalu hal negatif yang kedua kalau menurut gue adalah leather quality nya gak terlalu oke leather strap yang di provide sama merk Kuo ini ada dua ada yang calfskin ada juga yang alligator skin atau crocodile yang calfskin sebenernya masih oke banget tapi kalau yang alligator jujur kalau menurut gue gak terlalu oke agak kaku terlalu mengkilat dan overall quality nya agak di bawah rata-rata untunglah ada yang calfskin leather strap yang mereka juga kasih free buat beberapa model lalu hal negatif yang ketiga kalau menurut gue adalah minimnya luminous di model old smith 9001 gak ada luminous dan yang di 002 pun gue pikir angka-angkanya bakal dikasih luminous tapi ternyata enggak cuma jarum-jarum dan marker-marker dot nya doang yang dikasih luminous itu pun gak terlalu terang tapi ada yang unik warna luminous di jarumnya ini orange beda dengan warna luminous di bagian light gue rasa sih itu aja beberapa hal yang kalau menurut gue agak kurang oke dari jam tangan buatan Kuo ini kalau soal caseback mungkin juga buat beberapa orang mengharapkan exhibition caseback tong ini bukan dive watch juga tapi ya balik lagi gue yakin si Kenji Uchimura tetap pemegang teguh klasik should be simple dan lagi pula movementnya juga bukan suatu hal yang harus ditonjolkan movement NH38A ya gak cakep-cakep amat kalau dipertontonkan oke itu tadi beberapa hal yang kalau menurut gue negatif sekali lagi itu versi gue sekarang masuk ke hal positifnya kalau menurut gue adalah yang pertama build quality dan exclusive finishing case nya juga dial nya rapi banget sangat mencerminkan Japanese craftsmanship lah kira-kira lalu yang kedua adalah bracelet quality nya bagus banget berbahan solid 316L stainless steel bergaya bead of rise dan ini bener-bener lentur selain itu finishing nya juga bagus banget memang agak mahal sedikit kalau pakai bracelet tapi ini bagus banget kualitasnya dan hal positif yang ketiga adalah aksen klasiknya dapat banget gue rasa merk Kuo cukup berhasil merepresentasikan model-model jam tangan yang hadir di era tahun 1940 sampai dengan 1970-an dengan sangat baik desain klasiknya dapat dome crystal nya dapat dan simple nya juga dapat harga buat yang old smith quartz ini adalah 243 USD atau setara dengan 3,9 jutaan sementara yang otomatik dibanderol 6 jutaan buat yang leather strap dan 6,9 jutaan buat yang pakai bracelet kalau menurut gue sih cukup seimbang terlepas dari beberapa hal negatif yang tadi gue mention spektaktisnya advance ditambah dengan build quality nya yang bagus sangat mencerminkan tradisi Japanese craftsmanship gue rasa buat kalian yang suka klasik simple watch yang aksen klasiknya kental banget jam tangan ini bisa jadi alternatif terbaik ditambah lagi ini made in Japan yang sudah dikenal baik di kalangan para pecinta jam tangan tapi buat kalian yang suka jam tangan berkonsep sporty yang ukurannya besar jam tangan-jam tangan buatan kuo ini jelas bukan buat kalian oke gimana menurut kalian silahkan kalian taruh di kolom komentar gue airi video gue feel free buat subscribe dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya gue adrian sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya bye bye you are now watching the best horology channel in Indonesia horology story you